7 tanda psikologis saat pria jatuh cinta Pria seperti wanita juga mengalami perubahan psikologis ketika mereka jatuh cinta Berikut adalah 7 tanda psikologis yang sering muncul saat seseorang pria jatuh cinta Ketertarikan mendalam Saat seorang pria jatuh cinta, dia cenderung merasa sangat tertarik pada wanita yang menjadi objek cintanya Dia mungkin merasa terpesona oleh kepribadian, penampilan psik, atau kualitas lain yang menarik perhatiannya Perhatian yang intens Pria yang jatuh cinta bisa sangat memperhatikan dan fokus pada wanita yang dia cintai Mereka ingin tahu lebih banyak tentangnya, mendengarkan dengan seksama, dan memperhatikan detail kecil tentang hidupnya Perasaan gembira Jatuh cinta dapat memicu perasaan euforia dan gembira Pria yang jatuh cinta sering merasa senang dan bersemangat saat berpikir atau berada di dekat wanita yang mereka cintai Merasa protektif Perasaan cinta seringkali menghasilkan dorongan untuk melindungi dan menjaga wanita yang mereka cintai Pria mungkin merasa ingin menjadi sumber dukungan dan perlindungan untuk wanita tersebut Rasa kecemasan Meskipun perasaan cinta positif, mereka juga bisa disertai dengan rasa kecemasan Pria mungkin merasa cemas tentang apa yang akan terjadi dalam hubungan Apakah wanita tersebut juga memiliki perasaan yang sama, dan sebagainya Pemikiran yang terus menerus Saat jatuh cinta, pria bisa merasa terobsesi dengan wanita tersebut Mereka mungkin sering memikirkan dia menghayal letak masa depan bersamanya dan merencanakan cara untuk membuatnya bahagia Perubahan prioritas Jatuh cinta bisa mengubah prioritas pria Mereka mungkin akan lebih memperhatikan hubungan dan berusaha menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi, pekerjaan, dan hubungan cinta Perasaan cinta adalah pengalaman yang kuat dan kompleks Dan setiap individu mungkin mengalaminya dengan cara yang berbeda Penting untuk diingat bahwa tanda-tanda ini bisa bervariasi dari satu individu ke individu lainnya Dan tidak semua pria akan menunjukkan tanda-tanda yang sama ketika jatuh cinta Terima kasih telah menonton